Ibuan aparatur sipil negara setingkat kepala dinas dan sekretaris bersama Bupati serta wakil Bupati Batang menadak jadi tekang bangunan. Para pejabat terjun langsung ke lapangan memperbaiki rumah warga yang nasibnya kurang beruntung. Bagaimana suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Dimimpin langsung oleh Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Batang Suyono, kerja pakti di rumah warga milik pasangan suami istri yang menderita kebutuhan sejak kecil Suroso dan Jasriah. Kerja pakti dilakukan di desa Banaran Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Mereka membagi tugas kerja pakti. Ada yang mengecat, menjadi tukang kayu, sampai mengaduk semen. Kegiatan kerja pakti bedah rumah merupakan rangkaian dari hari ulang tahun korpori. Pelaksanaan kegiatan sosial dengan melibatkan para pejabat ASN dilakukan supaya kedekatan terhadap masyarakat lebih erat dan guyup rukun dalam membangun Kabupaten Batang. Sementara anggarannya digunakan dalam kegiatan bedah rumah bersumber dari iuran atau patungan yang dihimpun dari para pegawai negeri sipil. Yang di sini sekretaris dinas dan camat. Jadi seluruh camat, Kabupaten Batang di sini, dan sekretaris. Pembiayaan seperti apa nih Pak? Kurunan. Kurunan dari teman-teman yang korpori-korpori itu lah, yang ASN-ASN yang korpori itu. Kurunan cahil lah. Suroso yang kesariannya sebagai tukang pijat merasa beruntung karena Bupati dan Pemkap terjun langsung memperbaiki rumahnya. Masa pandemi COVID-19 membuat pendapatannya menurun. Selain di Desa Banaran, program Bedah Sehari Jadi dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Batang. Berharap dengan adanya bedah rumah bisa membuat komunikasi yang positif dan bermanfaat antara Pemkap dan warga. Arhimawan Kompas TV, Batang.